Pemirsa menjelang pelarangan mudik 6 hingga 17B mendatang. Sejumlah terminal terus didatangi oleh warga yang melakukan perjalanan keluar kota. Di terminal Pulau Gebang, setiap harinya ratusan bus diberangkatkan untuk membawa hampir seribu penumpang. Masih ada sejumlah masyarakat yang akan melakukan perjalanan keluar kota sebelum nantinya regulasi larangan mudik dilakukan pada tanggal 6 mendatang. Di mana di terminal Pulau Gebang sendiri sudah ada sedikitnya sejak kemarin. Ini 177 bus yang sudah diberangkatkan ke berbagai destinasi dengan total penumpang, 933 penumpang. Sementara itu pada hari ini sedikitnya ada 33 unit bus yang sudah berangkat pada pagi hari dengan sedikitnya 190 penumpang yang juga berangkat ke berbagai destinasi. Bersama juru kamera Edi Nugroho kita akan melihat seperti apa suasana di dalam bis yang akan berangkat. Di mana di semping saya ini adalah bis yang akan berangkat menuju ke Bungkulu. Di mana kalau kita lihat ini bis sudah terisi oleh sejumlah penumpang dan kita akan naik ke atas. Memang bangku yang terisi ini cukup penuh dan dari keterangan petugas setempat memang terkait adanya larangan untuk melakukan perjalanan mudik pada tanggal 6 mendatang. Ini perkembangan dari terminal Pulau Gebang sendiri ini masih normal seperti biasa. Di mana kalau dilihat rata-rata perjalanan bis yang ada setiap harinya ini tidak menurun maupun juga tidak ada peningkatan. Dan kalau kita lihat memang bangku yang ada di bus menuju Bungkulu ini, ini masih terisi penuh oleh sejumlah penumpang yang akan melakukan perjalanan tentunya. Salah satu yang harus ditegaskan adalah dalam menjalankan perjalanan adalah protokol kesehatan yang harus dilakukan oleh para penumpang. Dari Jakarta Bayi Pradana, Edi Nugroho, ANJUS melaporkan.